Pantang pulang sebelum padam, merupakan semboyan utama yang dipegang teguh oleh setiap anggota Damkarmat. Tapi kalau sudah padam, ya pulang juga lah. Kan Damkar juga butuh istirahat. Saat tiba di markas, tim rescue Regu Cepu Damkarmat sektor Kelapa Gading justru dihampiri oleh seorang warga yang meminta tolong. Kenapa, Bu? Itu, gerok apa? Kunci motor, jatuh. Hah? Kunci motor terjebur di dalam bot, warga minta tolong kita untuk mengambilnya. Gimana, Bu? Gak ada di sini, kelihatan di sini. Kelihatan, Kak? Kelihatan, Pak. Suitingnya juga. Oh iya, kelihatan. Kelihatan, Bu? Tadi kelempar dari atas, saya gak tahu, gak tahu-tahunya udah kebuk di bawah. Setelah melakukan pengecahkan lokasi kunci, Komandan Regu Muhammad Fikri langsung menginstruksikan anggotanya untuk beraksi. Karena celah penutup gorong-gorong sangatlah sempit, salah satu anggota bergegas mengambil alat pencepit. Kunci motor terjebur di dalam bot, warga minta terjebur di dalam bot, warga minta terjebur di dalam bot, warga minta terjebur. Suka? Senter, Tuk. Senter. Ini belakang, nih. Mana sebelah, saya, Sos? Senter, senter. Ojokan sini, nih? Sana? Sini, lu maju, kan? Mana ketemu belakang? Ini belakang. Ini belakang. Senter, ya, Pak. Senter, ya, Pak. Senter, senter. Warna apa, Pak? Bu? Isang, isang. Isang, yang gantungannya. Pakai itu belakang tadi. Biar, belakang, 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 belakang. Senter, itu kurang-kurang, kan? Jangan. Mana senternya, itu? Oh, ini, nih, awas, awas. Kelan-keperasaan. Senter, perasaan. Selamat, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Ya, saya bisa bawa. Ya. Terima kasih buat tim kebakan, kalau udah nolongin, buat ngambil kunci yang jatuh. Terima kasih, Bapak-Bapak. Ya. Ya, Pak. Ya. Wow, salut, ya, buat para anggota Damkarmat ini. Walau belum kering, peluh yang membasahi badan, mereka tetap menjaga komitmen untuk melakukan yang terbaik bagi masyarakat. Terima kasih, Bapak-Bapak.